Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz izin, apakah ibadah harus mengikuti mazhab? Apakah harus mengikuti satu mazhab saja? Ya tergantung kapasitas Anda Kalau kapasitas Anda itu secara pendidikan terbatas, ya tidak apa-apa Ada satu kelompok orang yang kehidupannya secara pendidikan sangat minim Pekerjaannya juga pekerjaan yang sangat sederhana Mohon maaf, misalnya sebagai pemulung Atau misalnya dia berada di satu wilayah dia murni jadi petani Sehingga dan juga pendidikannya juga sangat minim Boleh jadi cuma SD, gitu Nah ini memang tidak apa-apa Dia berpegang dalam ibadah pada satu mazhab saja Ini namanya yang disebut dengan Orang-orang yang memang tidak punya kapasitas Tapi kalau Anda orang yang bisa akses ke informasi Secara pendidikan Anda lebih bagus, gitu ya Anda bisa memilah memilih dengan logika Anda Ya Anda tidak perlu harus satu mazhab Beberapa mazhab yang Anda yakini juga dalam pengamalan tidak masalah Itu namanya muttabiak Anda mengikuti satu pendapat Dan Anda tahu alasan kenapa mengikuti pendapat itu Itu namanya muttabiak Kalau yang tadi namanya mukholid Kalau mukholid itu ya saya bilang Karena kapasitas yang bersangkutan tidak memungkinkan Untuk banyak belajar Tidak punya basic-basic logika untuk memilih, memilah, menganalisa Maka dia cukup dengan satu mazhab saja Mukholid namanya Tapi kalau teman-teman yang mengikuti percikan iman pagi Saya yakin Anda orang-orang yang punya kapasitas berpikir bagus Ya Maka Anda teman-teman yang dengar percikan iman itu Tidak bisa sekedar satu mazhab Anda boleh Dalam urusan sholat Ada bagian yang Anda ambil dari mazhab syafi'i Dalam bagian ibadah umroh Ada bagian yang Anda ambil dari pendapat imam hambali Yang penting menurut Anda masuk akal Yang penting menurut Anda ada dalilnya Jadi Anda masuk kategori muttabi' Mengikuti satu pendapat Dan Anda tahu alasan kenapa Anda mengikuti pendapat itu Jadi kalau saya ditanya apakah kita harus mengikuti satu mazhab Kalau menurut saya gimana kapasitas kita Karena ada juga yang kapasitasnya itu Mustahid Kalau mustahid itu memang dia punya basic Keilmuan yang memadai untuk mengeksplore Nah itu level yang tertinggi Jadi leveling umat Islam dari segi pemahaman Dan akses informasi terhadap Islam itu Ada yang paling rendah yaitu muqolid Yang level menengah adalah muttabi' Yang level atas adalah mujtahid Nah mujtahid ini memang dia orang yang spesialis Bidang ilmu agama Jadi sekolahnya itu bertahun-tahun Atau dia punya keilmuan yang memadai Nah itu namanya mujtahid Jadi tergantung Anda ya Apastisasnya di mana Wallahu'alam bis sawab Terima kasih telah menonton!